Salam sejahtera dan salam perpaduan Kementerian Pengangkutan menjelaskan Kerajaan tidak dapat menanggung semua golongan B40 Yang mahu mendapatkan lesen motosikal kelas B2 Dan lesen teksi, bus serta e-hailing Seperti diumumkan dalam Belanjawan 2023 Menteri Pengangkutan Anthony Locke menjelaskan Hanya individu daripada ketogiri itu Yang berdepan kesulitan dari segi keupayaan keuangan sahaja Akan dipertimbangkan untuk menerima manfaat program berkenaan Bagaimanapun katanya, mekanisme dan syarat itu akan diperincikan terlebih dahulu Sebelum pengumuman dibuat Yang pertamanya, bukan kita dapat tanggung untuk semua Sudah tentu kita tidak dapat tanggung semua Yang dimaksudkan ialah mungkin kita ada program, inisiatif Di mana kita memberikan bantuan untuk mengambil lesen ini Kepada golongan B40 dan juga untuk pemandu yang ingin Mendapatkan PSV dan GDL lesen perdagangan Itu yang sedang kita akan bangunkan dari segi mekanismenya Dan akan diumumkan bagaimana untuk memohon dan sebagainya Ada peruntukan lebih RM4 juta untuk kita menampung perbelanjaan Untuk membantu khususnya golongan B40 Tetapi sudah tentunya bermaksud tidak semua orang Yang mengambil lesen memandu akan dapat ditampung oleh kerajaan Itu tak dapat kita buat Yang paling penting ialah sudah tentu golongan sasar kita Ialah golongan B40 Di mana ada kekangan keuangan Kita akan coba perincikan bayaran bantuan tersebut katanya Beliau berkata demikian ketika diwawancara dalam program Ruang Bicara bertajuk Belanjawan 2023 Manfaat Sektor Pengangkutan Yang disiarkan secara langsung menurusi saluran bernama TV malam ini Pada pembentangan belanjawan 2023 Perdana Menteri Tentuk Sri Anwar Ibrahim Mengumumkan bahwa kerajaan menurusi program MyPSV Bersetuju menanggung bayaran bagi mendapatkan lesen teksi, bas dan e-hailing Bagi membantu kumpulan B40 khususnya dalam kalangan belia Bagi membantu kumpulan B40 khususnya dalam kalangan belia